Prabowo pernah bilang, kalau dulu anaknya Mas Didit itu anak yang nakal dan suka memerintah Kopassus. Katanya kenakalan Mas Didit ini bukan kaya tawuran atau berkelahi gitu. Tapi dia tuh suka memerintah beberapa Kopassus di lingkungan rumahnya untuk beliin dia KFC atau nggak Mekdi. Dan sehari tuh bisa berkali-kali. Karena Kopassus kan ditempatkan di rumahnya Prabowo untuk menjaga dia dan keluarganya. Tapi tiap hari malah diminta Mas Didit untuk beliin KFC dan Mekdi. Terus Prabowo ini kan udah tau kalau biasanya Mas Didit minta Kopassus untuk beliin dia Mekdi atau KFC. Lalu seperti orang tua biasanya, anaknya diberitahu dan Kopassus diminta untuk stop beliin anaknya Mekdi atau nggak KFC kalau dia minta. Tapi nggak tau kenapa Kopassus ini tuh nggak pernah berhenti menuruti permintaannya Mas Didit. Ternyata-ternyata karena Mas Didit selalu ngelapor ke yangnya, Pak Jendral Soeharto. Jadi mau nggak mau ya beberapa password Kopassus ini akhirnya menuruti gitu. Semua kemohon Mas Didit untuk beliin Mekdi atau KFC. Tapi ada nih satu anggota di rumah yang berani menolak dan negur Mas Didit yaitu bernama Pak Edi Prabowo.